Shalom selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat Selamat kembali lagi belajar agama bersama Miss Penny Hari ini kita masuk di pembelajaran yang terakhir Yaitu di pembelajaran 14 Kasih yang tulus pertemuan kedua Selamat belajar dan terus semangat Mari anak-anak kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anugerahmu dalam siap kehidupan kami Terima kasih engkau telah mengajarkan kami tentang kasih yang tulus kepada sesama kami Berkati Tuhan kegiatan pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Anak-anak pada pembahasan pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang apa arti tulus dan contoh perbuatan tulus Kita juga sudah belajar dari apa yang dimaksudkan dalam kitab Amsal Pasal 17 ayat 17 sampai dengan 19 Tentang ciri-ciri seseorang yang memiliki kasih yang tulus kepada sesama Hari ini kita akan belajar dari Injin Lukas Pasal 23 ayat 39 sampai 42 Yang mengisahkan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib Selain Tuhan Yesus ada juga dua orang yang juga disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus Dikatakan keduanya sama-sama orang jahat Namun Tuhan Yesus tidak melihatnya sebagai seorang penjahat tetapi sahabat Orang lain tentu menganggap bahwa mereka yang disalibkan itu telah melanggar hukum Dan dua orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus juga tidak disukai oleh banyak orang Namun Tuhan Yesus melihat mereka dengan cara berbeda Salib merupakan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan Atau bisa disebut saat itu sebagai hukuman bagi pemberontak Tuhan Yesus dilihat sebagai pemberontak karena tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh rumah Hal yang sama juga terjadi dengan dua orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus Mereka adalah penjahat atau pemberontak Dan tentu saja tidak disukai oleh banyak orang di sekitar mereka Apa yang Tuhan Yesus lakukan sungguh amat baik Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Tentunya kita semua mau seperti Tuhan Yesus ya anak-anak Tuhan Yesus mengasihi semua orang dengan tulus Tuhan Yesus yang tidak berdosa Rela disiksa disalib untuk menebus dosa kita semua Supaya setiap orang yang berdosa dapat mengalami kebebasan dan kemenangan bersama Tuhan Siapa yang mau seperti orang banyak yang memusuhi kedua penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus Tentunya kita tidak mau ya anak-anak Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus Mengasihi semua orang dengan tulus dan sungguh-sungguh Ketika kalian tidak memberikan perlakuan yang sama kepada teman lain Ada yang nakal tidak diajak bermain bersama Ada yang miskin tidak boleh main ke rumah Apakah ada yang seperti itu? Ketika anak-anak melakukan tindakan tersebut Itu artinya kita telah bersikap seperti orang-orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus Apakah tindakan seperti itu yang diajarkan Tuhan Yesus? Tentu saja tidak Karena itu bukanlah bentuk kasih tulus Itu karena kita masih membeda-bedakan setiap orang Padahal semua orang adalah sesama kita Mari anak-anak kita senantiasa mengikuti teladan Tuhan Milikilah kasih yang benar-benar tulus Kasih yang tanpa syarat apapun Tanpa ada alasan apapun Atau karena ingin mendapatkan sesuatu keuntungan Jadilah sahabat yang terbaik bagi sesama kita Seperti Tuhan Yesus Selalu menjadi sahabat yang terbaik bagi kita Baiklah anak-anak sampai disini dulu Pembelajaran kita pada hari ini Harapan Miss anak-anak terus semangat dalam belajar Dan sehat selalu bersama keluarga Terima kasih sudah belajar dengan baik Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih sudah menonton